Debat Pilpres keempat yang berlangsung 21 Januari 2024 lalu mengangkat tema pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Strategi provokasi mewarnai pendalaman visi dan misi para kandidat Cawo Pres. Lalu bagaimana respons dari masyarakat kita lihat. Debat Pilpres 2024 menjadi momentum para kandidat untuk menunjukkan kedalaman pengetahuan sekaligus mematangkan sikap para calon pemilih. Debat keempat Cawo Pres diwarnai oleh saling seranggagasan dan juga strategi provokasi. Lalu apa kata warga? Semalam nonton debat ya? Nonton. Tadi malam sih ya saya nonton debat Cawo Pres semalam. Aku nonton tapi nggak dari awal sampai akhir sih. Semalam iya nonton debat Cawo Pres. Seru banget deh. Tadi malam sih debatnya seru ya. Kayak gimmicknya Mas Gibran tuh yang... Kebetulan gimmicknya sih seru. Pas lagi itu kayak gini-gini gitu mbak gitu. Terlalu gitu. Saya yang... Aku saling serang aja gitu. Topiknya juga merhatiin karena ada terkait pertanian juga kan. Menarik itu di bidang agraria. Sebenarnya banyak. Cuman tuh yang paling ingat tuh yang... Paling pangan. Kalau saya lihat sih yang soal nikel ya. Baterai tuh baterai yang disampaikan oleh Gibran tuh. Yang LF. Nikel ya? Iya yang antara nikel atau yang satunya itu yang saya lupa namanya juga. Bagian pemupukan ya. Pupuk. Terus ada yang agraria juga kan. Jadi kayak masuk ke desa adat kayak gitu. Itu tuh seru itu masuk. Iya. Iya. Apakah Ibu sudah menentukan pilihan untuk berpilihan? Oh sudah. Besok ada udah pilihan kita rahasia nih. Sudah punya. Sudah punya. Masih abu sedikit. Tapi masih bingung gitu antara yang itu atau yang itu gitu. Tapi setelah tadi malam nonton gitu kan ya. Sebenarnya saya masih agak bingung juga antara ada dua calon yang saya masih bingung kan. Belum sih karena kan waktu itu sempat milih udah tahun nih. Tapi setelah debat yang malam aku jadi. Ya ketiga sih bagus. Cuman saya kan masih bingung aja mana yang pas. Abu-abu lagi gitu jadi bingung gitu. Oh masih abu-abu jadinya itu. Oke. Makasih ya.